Mari kita memperbaiki cara pandang kita terhadap iman yang benar. Kekecewaan dan keputusasaan yang Anda alami tak kalah berhadapan dengan berbagai bagai persoalan kehidupan. Itu sesuatu hal yang wajar, sangat manusiawi. Tetapi baiklah, mari kita memperbaiki cara pandang kita terhadap iman yang benar dan terhadap seseorang Allah. Ada sebuah pemikiran umum yang sangat salah. Bahwa beriman kepada Allah itu berarti menjamin hidup Anda seutur-uturnya dalam kebaikan saja, dalam kegembiraan saja. Ini cara pandang yang salah. Beriman kepada Allah tidak memberikan privilegi penuh kepada kita untuk terbebas dari berbagai persoalan kehidupan, dari penderitaan, dari pengalaman kegelapan rohani, dan pengalaman-pengalaman yang mencekam lainnya. Sesungguhnya, beriman kepada Allah berarti meletakkan ketaatan secara penuh. Ketaatan putih dan kehendak. Maka, ketika beriman adalah sebuah tindakan ketaatan, Berarti, yang terjadi kepada kita sepenuh-penuhnya adalah apa yang pernah dikatakan oleh Bunda Maria. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Atau oleh Yesus Kristus di Taman Kesemani. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, Melainkan kehendakmulah yang terjadi. Ketaatan memang membuat hidup kita semakin susah dan rumit. Ketaatan kepada Allah itu sangat mengusik kenyamanan dan keamanan diri kita sendiri. Tetapi, buah dari ketaatan adalah kebebasan. Semakin kita taat, semakin kita dibebaskan oleh roh kudus, dari segala perasaan-perasaan mencekam, di mana kita merasa seolah-olah Allah tidak hadir dalam setiap peristiwa hidup, terutama ketika kita ditimpa berbagai persoalan. Padahal, Allah sudah menekaskan, Sekali-kali, aku tidak meninggalkan engkau, Seperti seorang ibu tidak meninggalkan bayi-nya. Persoalanmu hari ini, Pergumulanmu hari ini, adalah sebuah jalan yang mengarahkan Anda kepada kesadaran iman akan ketaatan kepada kehendak Allah. Bahwa, kita harus menerima segala kemungkinan. Kita tidak selayaknya hanya bersyukur pada saat kemuncuran saja, tetapi pun pada saat kita ditimpa berbagai-bagai penderitaan dan persoalan hidup yang menghimpit kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton